Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Memandangkan pada hari ini kita masih boleh dibagi kesehatan dan rezeki yang murah. Dan kita boleh mengikuti syarahan dalam talian bersabit subjek pendekatan interdiscipliner dalam pengkajian sejarah. Untuk memulakan majelis syarahan dalam talian, jom bersama-sama melapaskan masmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak dengar ada dua atau tiga pelajar yang nak bentang bersabit tajuk yang dah dipilih. Yaitu Anissa Rambarni, lepas itu Risma Yunita, dan akhir sekali bila memang dah join Ramadhan penggunawannya. Pemuntangan dalam lima minit saja bersabit tajuk yang nak jadi latihan ilmiah. Latihan ilmiah ini dalam bahasa Indonesia skripsi. Tanpa membajir masa, saya nambah gilaluan kepada Anissa Rambarni. Anissa, lima minit sila bentang mulakan dari sekarang. Izin seleskeng ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini topik saya berjudul Peran Sultan Syarif Qasim II terhadap pendidikan perempuan dalam perspektif sosial budaya tahun 1915 hingga 1945. Sultan Syarif Qasim II merupakan anak pertama dari Sultan Syarif Qasim, di mana ibunya bernama Tengkuyuk. Nah, pendidikan awal yang ditemukan Sultan Syarif Qasim II ini dilakukan dalam lingkungan istana. Nah, dalam meningkatkan aspek religiusnya, ayahandanya menyekolahkan di Batavia, di samping bersekolah di Institut Bekeng Fulton. Nah, setelah selesai masa studinya di tahun 1915, Sultan kembali lagi ke Siak dan menjabat sebagai Sultan ke-12. Pemerbalinan Sultan Syarif Qasim II ini dalam bidang pendidikan, semasa ia menjabat, telah mampu mensejahterahkan rakyatnya. Nah, loyalitas Sultan Syarif Qasim II dalam bidang pendidikan dapat ditinjau dalam perspektif budaya, di mana tradisi Melayu yang dianut oleh masyarakat untuk anak perempuan ialah tradisi berkurung. Tradisi berkurung ini memiliki istilah lain di Pulau Jawa, yaitu budaya pingit. Walaupun berbeda nama, dalam praktiknya memiliki kesamaan, yaitu membuat perempuan hidup terkungkung bagai burung. Sehingga pada masa tersebut di berbagai wilayah di tanah air itu menjadi sorotan. Karena tradisi berkurung ini membatasi gerak kaum perempuan untuk berkembang. Nah, masyarakat Melayu memiliki dua pendapat mengenai pendidikan perempuan ini. Itu ada golongan yang berorientasi tinggi terhadap pendidikan, dan ada golongan yang konservatif. Di mana golongan konservatif ini memfokuskan anak perempuannya untuk hanya aktif dalam ranah domestik saja. Nah, golongan konservatif ini juga memandang anak laki-laki itu lebih dapat menguntungkan dalam berinvestasi di bidang pendidikan daripada perempuan. Lalu, masyarakat juga belum lazim melihat kaum perempuan sebagai pegawai dan bercampur dengan kaum laki-laki. Selain itu, terdapat juga stereotip bahwa gadis lulusan sekolah Belanda itu menjauhi agama dan budayanya. Nah, adapun landasan berpijak dari golongan yang berorientasi tinggi terhadap pendidikan, ialah perempuan ini harus menjadi sosok istri dan ibu pendidik yang berpendidikan. Nah, jika ditinjau dari perspektif sosial, di mana di tahun 1915 ini Sultan Syarif Qasim II telah mengizinkan untuk pendirian Fallen Inland School, di mana ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak siak. Nah, namun tujuan mulia Sultan ini tidak selaras dengan realisasi yang dilakukan oleh Belanda saat itu. Nyatanya Belanda itu hanya menerima orang-orang yang sesuai dengan spesifikasi Belanda sendiri. Jika dilihat, Fallen Inland School ini hanya diperuntukkan bagi golongan kaum bangsawan dan hartawan saja. Nah, pengaruh HIS ini juga menjadi penghambat bagi anak-anak siap untuk masuk ke dalamnya, karena dari hidup kebarat-baratan anak HIS dan juga terlihat penanaman budaya Belanda yang cukup kental. Nah, pada masa pementahannya, Sultan Syarif Qasim II dan Permaisurinya ini memiliki kegiatan rutin ya, mengunjungi daerah tangganya dalam menjalin hubungan politik dan sosial, seperti kepanang panjang dan kemedan. Nah, dari kegiatan berkunjung ini, Sultan dan Permaisurinya mendapatkan ilmu serta wawasan mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Nah, maka dari itu lahitlah gebrakan pembangunan pendidikan perempuan di Kesultanan Siap. Nah, Sultanah Latifah School itu menjadi sekolah khusus perempuan pertama di Kesultanan Siap yang didirikan tahun 1927, menjadi sekolah perempuan pertama juga di wilayah Provinsi Riau saat ini. Nah, di mana Sultanah Latifah School ini mengajarkan pengetahuan dasar, mengajarkan bahasa Belanda, dan juga ketentuan domestik dan menenun. Di mana guru-gurunya didatangkan dari daerah Siap sendiri, dan juga didatangkan dari daerah tetangga, seperti Payakumbuh dan Pematang Siantar. Nah, penguatan atas eksistensi Sultanah Latifah School ini dapat dilihat di artip Kabupaten Siap, di mana berbentuk manuskrip, pengangkatan guru, dan juga slip gaji guru tersebut. Nah, dua tahun kemudian itu didirikan Madrasah Anissa, di mana sebagai pelengkap dari Sultanah Latifah School ini, yang bertaraf agama, di mana Madrasah Anissa ini telah menjalin kerjasama dengan dinia putri padang panjang yang didirikan oleh Rahma El Yunusia, di mana kurikulum Madrasah Anissa ini menganju pada kurikulum dinia putri padang panjang tersebut. Nah, dikarenakan kedua sekolah perempuan ini di bawah nama istana, Sultan memberikan fasilitas berupa beasiswa, asrama, transportasi untuk siswa yang bersekolah di dalamnya. Sekian persentase dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Pembentangan lima minit pun. Pembentangan berikutnya adalah Risma Yunita, Risma Surupe, masa pembentangan lima minit pun. Silahkan mulakan dari sekarang. Baik Pak, izin untuk share. Sudah, share. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Pertama, saya Risma Yunita. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dinamika organisasi isi sedar, dinamika perjuangan perempuan Indonesia 1930-1942 dalam perspektif sosial. Menurut Salo Sumarjan dan Solema Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial. Nah, pada bidang ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari adanya peran dan kerudukan, begitu pun dengan kajian saya. Peran yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan ini dipengaruhi oleh kedudukan dan status sosialnya. Nah, pada pelaksanaannya, peran perempuan dihadapkan dengan nilai-nilai yang tersemat dalam kehidupan bermasyarakat yang dinilai cenderung bersifat diskriminatif. Nah, yang didasari oleh adat, budaya, ataupun kewajiban perempuan itu sendiri. Nah, begitu pun bila kita mengkaji mengenai salah satu organisasi perempuan yang memiliki peran akan adanya keinginan perubahan kerudukan bagi kaumnya. Nah, diawali dengan adanya politik etis, terutama dalam bidang pendidikan, yang mampu melahirkan elit-elit modern. Nah, kemudian elit modern ini pun mampu untuk menciptakan organisasi pergerakan. Contohnya itu organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, yang menjadi organisasi pergerakan pertama. Kemudian, setelah munculnya organisasi-organisasi pergerakan ini, kemudian muncul organisasi perempuan yang dikarenakan adanya kesadaran bahwa kerudukan perempuan tidak hanya sebatas mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, juga ada tuntutan atas keterbatasan kehidupan perempuan. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhi adanya organisasi perempuan ini, adanya faktor internal yang meliputi kesadaran nasional untuk bangkit dari segala penderitaan, juga faktor eksternal, seperti kemunculan golongan perempuan yang sudah mendapatkan pendidikan, sehingga memiliki keinginan untuk memperbaiki nasib kaunya. Begitupun salah satunya, yaitu organisasi isi sedar, yang dibentuk di Bandung pada tanggal 22 Maret 1930 oleh tiga perempuan, yaitu Suwarni Pringgodigdo, Nona Suzana, juga Nona Sari Atun. Nah, isi sedar ini berperan dalam melawan segala bentuk realitas sosial, seperti masalah buta huruf, perbedaan upah, sistem kawin paksa, sampai poligami. Nah, isi sedar juga aktif dalam menulis semangat anti penjajah melalui majalahnya yang dinamakan majalah sedar, yang terbit setiap bulan. Nah, dalam kiprahnya, isi sedar juga aktif mengadakan kongres dalam mereka menyatukan visi dan misi organisasi. Dalam dinamikanya, kita bisa melihat dari tiga periode. Yang pertama itu, pada tahun 1931 sampai 1935, organisasi IS ini mengadakan kongres pertama, yang membahas mengenai pendidikan sosial, politik, dan ekonomi. Dan pada periode ini, organisasi IS mampu untuk memiliki tiga belas cabang organisasi, salah satunya itu di Jogja dan Bandung. Nah, pada periode kedua, organisasi ini menyatakan keluar dari kongres perempuan karena adanya perbedaan pendapat mengenai poligami dengan organisasi yang berlandas agama. Dan pada fase ketiga, di tahun 1941 sampai 1942, menjadi fase kemunduran bagi organisasi ini, karena adanya pendudukan Jepang di mana pada pendudukan Jepang ini organisasi-organisasi pergerakan itu dibatasi ruang geraknya, serta dipaksa untuk meleburkan diri pada barisan perhimpunan. Salah satunya itu Fujinkai. Namun, IS ini enggak untuk meleburkan diri, karena organisasi ini berpedoman kuat bahwa bangsa yang terjajah akan segera mendapatkan kemerdekaan bila mana perempuan laki-laki itu dapat sejajar juga bekerjasama. Nah, bila dilihat dari segi sosial, perspektif sosial, peran IS ini terhitung banyak. Salah satunya adanya kecaman poligami yang disampaikan melalui pidato di Kongres pertama, melarang tindakan kawin paksa, dan pernikahan usia dini, dengan memberikan bidokonsultasi, memberikan, memperbaiki kedudukan perempuan, melalui tuntutan, melalui majalah sedar, juga memberikan pendidikan bagi kaum perempuan, dan kampanye diadakannya kooperasi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rizva, pembentangan saya dalam 3 menit saja ya, tapi dah okelah. Oke, kita nak dengar pembentangan terakhir. Sudah join atau belum? Ramadhan Gunawan. Sudah join ke? Bila tak ada, tak apalah ya. Kepada pelajar-pelajar lain yang tidak bentang pada hari ini, silah mula buat komen rengkas ya. Ditujukan kepada salah seorang yang membentang pada hari ini, tak payah bagi komen Ramadhan Gunawan. Tak hadir kan? Dari sama ada kepada Anissa maupun kepada Rizma, silah bagi komen rengkas. Hantar ke WhatsApp group ya. Supaya masanya efektif. Oke, saya nak bagi komen secara am. Saya bolehlah puji ya, pada dua-dua pemenang ini oke ya. khasnya Rizma. Rizma dah boleh tuh nampak pendekatan sains sosialnya ya. Mengguna sosiologi. Memetik pun pendapatnya Salosumarjan. Jadi kena macam tuh ya. Bila sosiologi konsep apa yang nak digunakan. Jadi setakat deskriptif, kita orang sejarah, tapi kita nak mendedahkan satu perkara dengan bantuan sains sosial ya. Sama ada sains politika, sosiologika, atau antropologi, ekonomi, dan sebagainya ya. Oke, saya nak bagi komen rengkas. Pertamanya kepada Anissa Ambarnis ya. Tajuk ini oke ya. Walaupun kena sedar, orang sejarah ini kena paham bahwa kehidupan politik pada zaman Belanda, katakanlah dari 1901 sehingga 1942, dengan zaman Jepun beja sangat ya. 1942 hingga 1945 beja sangat. Itu yang tadi saya puji Risma boleh menghadkankan periatnya hingga 1942 karena sedar bahwa zaman Jepun memang beja. Dasar, tindakan politik daripada kerajaan kalau Belanda beja sangat. Yang diamalkan oleh Jepun ya. Misalnya, termasuklah teritori geojerapi Indonesia. Masa Belanda, geojerapinya macam sekarang. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, semua pulau-pulau disatukan oleh Belanda dengan beibu kota di Batavia, di Jakarta. Zaman Jepun tak dipecah jadi tiga teritori Indonesia. Jawa dengan Madura ditadbir oleh tentera darat ke-16. Jawa dan Madura saja itu. Sumatera disatukan dengan semenanjung tanah Melayu. Ditatbir oleh tentera Jepun ke-25 dengan beibu kota di Singapura. Itu kena sedar pelajar sejarah ya. Kena paham. Jangan dianggap zaman Jepun itu macam zaman Belanda atau zaman sekarang. Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku Island, Papua ditadbir oleh angkatan laut Jepun dengan ibu kota di Makassar. Nanti semua kawasan Asia Tenggara ini ditadbir oleh tentera laut Jepun dengan ibu kota di Dalat, Vietnam. Itulah yang nanti Soekarno-Hatta dijemput diundang oleh Jenderal Terauchi ke Dalat untuk membagi kemerdekaan. Sebab Indonesia dipecah menjadi tiga oleh Jepun. Jawa-Madura, tentera 16 Jepun, Sumatera dengan Semenanyung Tanah Melayu, tentera ke-25 ibu kota di Singapura, pulau Kalimantan, yang lain-lain itu ditadbir oleh tentera laut Jepun, ibu kota di Makassar. Jadi bila membahas pendidikan dari 1915-1945, confused ya sebab zaman Jepun lain. Pada zaman Jepun, Rio masuk ke tentera darat 25, mengikut ke Sumatera dan Semenanjung. Tak mengikut kepada dasar politik di Jawa dan Madura yang memang diberi kelonggaran. Jadi Anissa Ambaris tidak paham zaman Jepun beza dengan zaman Belanda. Dan perspektif sosial budayanya belum nampak. Deskriptif saja, kronologi saja. Dan itu pun macam setakat menganalisis dua sekolah yang kurang ada kena-mengena dengan periodnya kan 1915 hingga 1945 kan. Sepatutnya pada zaman Jepun macam mana? Di bawah tentera darat Jepun 25 yang ibu kota di Singapura. Itu di Rio macam mana? Tak ada kan? Ini setakat membahas Sultanah Lepi Paskul 1927 dan Madrasah Anissa 1929. Bermaksud hanya pada tahun 1920 saja yang dibahas. 1915 masa ditubuhkan macam mana? 1930, zaman Malaysia itu ya? Zaman Malaysia. Zaman kocara kacir ekonomi kita. Macam mana? Tak didedahkan? Apatah lagi pada zaman Jepun. Di mana semua pertubuhan sosial, politik bila tak dibubarkan, bila tak dimansuh, selalunya disatukan. Tadi Risma dah cantik tuh ya. Ada Pujinkai zaman Jepun. Tapi istri sederah kan tanah, tanah gabung. Sebab itu tak ada kebebasan. Kena paham macam tuh ya penjelasannya. Jadi apakah Sultanah Latif School, Madrasah Anissa masih wujud pada zaman Jepun? Sebab semua pertubuhan sosial, politik termasuk oleh pendidikan dimansuhkan, diharamkan oleh kerjaan Jepun. Jadi Anissa kena analit kupasannya kena betul. Supaya tajuknya sesuai. Mungkin ini wujud hubung kaitnya dengan referen. Referennya memang sudah oke. Sudah ada 10 ya. Tapi saya yakin sepatutnya bila zaman pegakan nasional, apatah lagi pertubuhan sosial, politik termasuk pendidikan, dan zaman Jepun kena bakal. Bacalah buku standar ya. Bukunya Delia Arnur nih, sejarah pergerakan Islamoden kan di Indonesia. 1900-1942. Kena dibaca lah. Ini disertasi nih ya. Di Cornell University, Delia Arnur. Tidak diteraslit pun ke dalam bahasa Indonesia. Bila anak paham zaman Jepun, kena bacalah bukunya Benda nih. Hari Jindri Benda. Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Pendudukan Jepun dan umat Islam di Indonesia ya. Boleh baca pun latihan ilmiah saya ya. Latihan ilmiah saya, skripsi saya, mengenai zaman Jepun pun ya. Mungkin elok baca pun biografinya Sultan Sarif Qasim. Sebab dia yang ada dasar kan. Dia yang ada dasar, yang ada program, yang mendirikan sekolah tuh. Bila tak dibaca, mana boleh tahu ya. Apa dia yang dimahukan oleh Sultan Sarif Qasim ya. Jadi sumber dah ada, tapi kurang lagi sempurna ya. Mungkin kena baca pun reklam ya. Sejarah Indonesia modern, supaya boleh paham tuh. Zaman Belanda beza dengan zaman Jepun ya. Lepas itu S&I, Sejarah Standar ya. Buku Sejarah Standar Pada Mata Kerajaan Orang Baru. Atau IDAS, Indonesia Dalam Arus Sejarah. Buku Sejarah Standar Pada Zaman Reformasi ya. Itu ya hadisah. Jadi tajuk nih, mesti boleh menggambarkan macam mana kita boleh mengupas, membincang, mendedahkan dalam analisis, dalam pembincangannya, supaya selari dengan tajuknya. Bila tajuknya dari 1915 hingga 145, maka pendedahannya, analisisnya, pembahasannya kena merangkumi periode itu ya. Zaman Jepun tentu lain. sama ada sekolah ini masih wujud ke, atau dah? Tak ada ya. Silah dibuat dalam kertas kerja penuhnya. Akhir sekali Risma. Oke ya. Ini dah. Dah oke ya. Tapi memang kurang lagi lebih analisisnya. Khasnya dari sisi gender ya. Sebab ini perempuan kan. Jadi perspektif sosialnya tadi dengan mengguna bukunya Selo Sumarjan, oke. Itu sebab Selo Sumarjan seorang sosiolog kan. Tapi gendernya belum nampak. Walaupun tadi ada kata anti-polegami itu udah satu bentuk perjuangan gender ya. Tapi kena ditegaskan semula. Selain anti-polegami apalagi perjuangan perempuan ini ya. Bolehkah perempuan contohnya menjadi pemandu? Pemandu itu supir ya. Bolehkah perempuan menjadi seorang bupati? Itu boleh tuh dikaji ya. Bolehkah perempuan menjadi seorang apa dia nanti mukanya sama ada presiden ke, menteri ke, itu satu bentuk perjuangan gender. Bolehkah seorang perempuan menjadi ahli parlimen? Nah itu boleh pun dianalisis ya. Jadi struktur sosial nih gender itu lelaki perempuan kan? Itu struktur sosial pun. Termasuklah misalnya ketidakpuasan tadi sama ada dalam perempuan tanah dimadu ataupun perjuangan yang lain ya. misalnya apa nih peluang untuk memperolehi pendidikan. Bolehkah perempuan hingga ke IPT institusi pengajian tinggi atau setakat sekolah menengah saja. Bolehkah perempuan bekerja di luar rumah atau setakat di rumah saja. Itu pun satu bentuk perjuangan gender merentasi struktur sosial. tadi yang menyeronokan saya bahwa pertubuhan ini diasaskan di Bandung kan? Dengan tadi menyebut tiga tokoh saja tapi tiga tokohnya orang Jawa semua saya tengok ya. Soalannya adalah apa pasal? Tak ada wanita Sunda dalam istri sedar nih ya. Istri sedar istri sedar ini bahasa Jawa kan? Bila bahasa Sunda istri sadar eh sadar istri sadar ya. Jadi tapi soalan saya apa pasal? Dalam pertubuhan istri sedar ini tokoh daripada Sundanya tak ada ya. Saya tengok namanya Peringgo Digdo kan? Mungkin suaminya Peringgo Digdo itu ya. Sepatutnya dianalisis mengenai ketiga tokoh pengasas dan apa peranannya ya. Walaupun tadi dah disebutkan ada perjuangan anti poligami menerbitkan pun media masa ya. Halnya hadsnya majalah ya. Ada satu apa nih cara perjuangan pada zaman pergerakan nasional ya. Apa yang panggil dengan perhadring? Ini perhadring kenapa apa ini? Apa dia perhadring? Perhadring nih bila sekarang dipanggil rapat akbar ya. Atau bila orang NU isti gosah macam itu ya. Ini perhadring. Sama ada istri sedar menganjur satu rapat akbar ke nanti seorang tokoh pampuannya membagi ucapan bagi pidato ya. Soekarno boleh berjaya bila perhadring sebab dia pidatonya cantik ya. Sama ada tokoh pampuannya boleh membagi ucapan membagi pidato dalam perhadring ya. Sehingga menjadi seorang orator yang hebat. Sepatutnya dianalisis sama ada dalam perjuangan ini juga memanfaatkan perhadring perhadring harapat akbar ya. Macam pelajar-pelajar bila sekarang nak tunjuk perasaan dikumpulkan dulu kan. Nanti tengok siapa yang nak membagi ucapan siapa yang nak bagi pidato ya. Termasuklah perubahan sosial. Sama ada berjaya ke bila tadi tengok pendedahannya macam kurang berjaya ya. sebab perjuangan anti-poligami tak nak dimadu mungkin amnya wanita-wanita masa itu lagi suka dimadu kan. Jadi perjuangannya kurang berjaya itu ya. Bila kita tengok Inggit Garnasi masa jaman Jepun dan Soekarnonya dah jatuh cinta kepada Padmawati ibunya Megawati sekarang ya. Inggit konsisten. Dia sikapnya mungkin inggit ahli atau anggota daripada isti sedar ya. Dia kata cadu di candung mabung pirak pegatannya. Inggit tanah dimadu oleh Soekarno. Karena itu Inggit kata kuantar ke pintu gerbang. Sehingga ini saja lepas itu Soekarno boleh berkawin dengan istri yang lagi belir yang lagi muda Padmawati gadis daripada Bengkulu kan. Tapi nanti Padmawati pun kena karma ya. Sebab pada tahun 1953 Soekarno nya kawin lagi ya. Dengan Hartini Padmawati pun marah ya. Dia tak nak dimadu. Dia kabur daripada istana ya. Jadi itu yang menjadikan Megawati hingga sekarang macam menjadi pendiam. Dia kesian kepada ibunya dimadu oleh abahnya oleh Soekarno Padmawati nya. Jadi perjuangan anti-polegami ini mungkin belum berjaya ya. Ramai wanita yang lagi suka dimadu. saya tak tahu pelajar-pelajar wanita sekarang ya. Awak bila saya nak bagi dua pilihan nak dimadu ke nak diracun pilih pilih dimadu nampaknya ya. Bila diracun mati kan. Bila dimadu oke lah. Pilih madu atau diracun. Dimadu atau diracun. Oke lepas itu kurang disentuh dikupas mengenai zaman Malaysia ya. Zaman Malaysia sebab 1930 hingga 1942 itu ekonomi dunia kocara kacir. Orang kata zaman Malaysia zaman Malaysia itu sepatutnya adakah kesan pengaruh terhadap pertubuhan istri sedar nih perempuan. Nah itu sepatutnya disentuh lah ya supaya boleh paham. Jadi kemunduran itu mungkin tak setakat menghadapi kerajaan Jepun tapi juga memang zaman meleset ya. Di samping mungkin tadi banyak ahli-ahlinya yang perempuan itu tak bersetuju dengan perjuangan poligami. Sebab bagi wanita Indonesia masa itu bila dia dimadu itu bukanlah satu perbuatan yang aib justru untuk meningkatkan prestis dan mobiliti sosial. jadi bila ada soalan apa pasal anak petani anak buruh kebun nak dimadu sebab dia boleh ada peluang untuk meningkatkan prestis dan kesejahteraan sosial. Jadi mungkin perjuangan anti-poligami pada masa itu terlalu mendahului zamannya. Saya pikir hingga sekarang pun di Indonesia perjuangan anti-poligami ini masih kurang berjaya sebab khasnya lelaki muslim dia kata sunnah bagina nabi boleh punya istri empat kan bagi yang mampu dan bersikap adil itu satu cabaran satu tantangan yang macam mana gerakan atau perjuangan anti-poligami itu boleh berjaya sebab pandangan lelaki muslim bila kita kaya bila kita mampu bersikap adil boleh punya istri satu atau bila kata istri sedarta istri kena satu bolehlah istri saya satu tapi satu di Bandung satu di Jakarta satu di Kuala Lumpur satu di Bandar Sini Pegawan empat juga kan oke jadi sila di kupas di analisis pun sama ada zaman Malaysia zaman Malaysia ini wujud hubung kaitnya dengan kemunduran daripada pertubuhan istri sedar sehingga ya pada zaman Jepun memang semua pertubuhan sosial politik bila tak dimansuhkan bila dipadamkan bila tak dibubarkan selalunya suruh bersatu tadi Risma kata berhimpun dengan Pujinkai istri sedar tanah sebab Pujinkai adalah satu organisasi pertubuhan propaganda perempuan zaman Jepun kena ikut saja kepada mahunya penguasa mungkin ini wujud hubung kaitnya juga dengan referen sudah ada 8 sumber sudah oke tapi kena dicampur kena ditambah jadi bukunya Pringodido saya tak tahu sama ada perempuan yang tiga tokoh istrinya Pringodido ini Abdul Karim Abdul Karim Pringodido itu Abdul Karim Pringodido dengan Abdul Gapar Pringodido itu abang adik ini yang tadi wanita itu istrinya siapa bukan istrinya Andi Swirta pasti istrinya sama ada Abdul Karim Pringodido atau Abdul Gapar Pringodido dua-duanya orang kanan orang kanan itu orang penting jadi baca bukunya Abdul Karim Pringodido sejarah pergerakan rakyat Indonesia hujud juga pertubuhan wanita siapa tahu ada pun mengupas mengenai istri sedar boleh baca baca juga tiga biografi tokoh perempuan tadi yang disebutkan bagaimana kita boleh tahu minda pikiran hatrat cita-cita dari tiga tokoh perempuan bila kita tak baca biografinya tentu kena baca pun S&I buku standar sejarah pada masa kerajaan baru dan hidat Indonesia dalam arus sejarah buku standar pada masa reform tapi Risma dah oke dah paham perbezaan antara zaman Belanda dengan zaman Jepun sehingga apa ini perbahasan mengenai pertubuhan istri sedar sehingga 1942 42 oke saya pikir itu sahaja yang boleh saya bagi komen silah dibuat makalah penuhnya kertas kerja penuhnya dalam 15 hingga 20 muka surat dengan saranan sadangan yang dah saya berikan dan boleh nanti dikumpulkan pada hujung semester pekan hadapan kita nak peperiksaan tengah semester peperiksaan itu ujian jadi tak ada pembentangan pembentangan selepas peperiksaan tengah semester jom kita akhiri sarahan dalam talian pada hari ini dengan bersama-sama melakukan Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih jumpa semula pekan hadapan minggu hadapan dalam peperiksaan tengah semester nanti jumpa semula lagi dalam pekan hadapan berikutnya majulis pembentangan masa ini dengan komen saranan sadangan dari saya saya nak guna bahasa bonda saya bahasa sunda bahasa bonda saya bahasa jauh sebenarnya tapi saya boleh cakap bahasa sunda jadi bila awak bangsa sunda tak boleh cakap sunda orang kata belum abdol jadi bangsa sundanya kenapa bolehlah cakap sunda walaupun kasar yang pening boleh paham sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye jumpa semula Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak oke tak boleh cakap dadah ya dalam bahasa Melayu dadah itu narkotik ya jadi kalau nanti dadah ditangkap polisi kita ditangkap polis dadah itu narkotik ya bye-bye terima kasih